Yang gue suka dari Pipo Dia tau gue marah Dia tuh ngelakuin segala acara buat bikin gue tuh baik lagi Kayaknya tiba-tiba Nggak menin gue syuting Ternyata gue diemin tapi dia tetep berusaha untuk Yaudah aku temenin aja syuting Aku nggak pengen pura-pura depan orang Nggak bisa pura-pura baik sama kamu Nggak apa-apa kamu diemin aku aja Nanti aku tetep temenin kamu Sebenernya lu salah satu orang yang termasuk peduli nggak sama politik? Ada nggak sih lu kepikiran buat maju? Kalau ada kepikiran buat maju Lu pengen maju di kota mana? Dan kubu mana kamu mau maju? Kalau nanti kita nggak punya anak Ditakdirkan tidak punya anak setelah usaha yang kita lakukan Gimana? Dan jawabannya Mas Hairi adalah Selamat datang di kaki mengkak Bercanda Selamat datang di kaki mengkak Kairi Kiki Kaki Apaan tuh? Kan gitu kan? Nggak usah nggak usah Terima kasih temen-temen yang udah nonton Terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe Selamat datang di kaki mengkak Selamat datang di kaki mengkak Hari Kiki bercanda sampai mengkak Kaki mengkak Kata lu habisin dulu Si Andre berubah di belakang dulu Ada Andre situ Ada Andre itu Selamat datang di kaki mengkak Hari Kiki bercanda sampai mengkak Kaus sifat Kaki mengkak Kaki mengkak Kaki mengkak Kaki mengkak Kaus sifat Percambangan cowok Selamat datang di kaki mengkak Hairi Kiki bercanda sampai mengkak Kaki mengkak Bicini Kaus sifat Hai Lo Kaki naga deh Apa? Hari Kiki nahan gagak Kka iri Kiki nahan pegusat krik-krik kita udah janjiin pemirsa bercanda sampai ngakak jadi hari ini kita akan berbincang-bincang tapi ada hostnya kenalin diri dong saya Ridwan Budiman jangan lupa di follow boleh, tapi abis itu nge-rap ya iya, beatbox, beatbox temen-temen, saya Ridwan Budiman berbudi dan beriman, saya bukan preman tapi saya seorang pahlawan biasa dipanggil Pak General Sudirman jadi maksud lu lu nyanyi-nyanyi lu sama General Sudirman lu berani banget sih, itu kan pahlawan terus salingin sama lu gitu lu parah banget lu ya kan doang ber-ac ya iya, gua berkeringat sih lu coba ya jadi gua masuk frame disudutin gitu sih kenapa? kok mata lu beler sih wah parah nih lanjut temen-temen eh, kemana nih kemana nih arahnya nih enggak, nanya dong oke, tapi kan sebagai yang punya rumah gua gak bisa kalo ngobrol tanpa makan gitu loh betul, iya ada kali ini makanan masuk mah ya iya oh ada makanannya disini? ada lah ini produk coba 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 muter kan iya kok ke muteran sih? saya belum mandi kasih mic ini harusnya dikasih mic lucu lucu ini lucu, kasih mic ini sini lu, sini iya, sini guys tersini perkenalkan ini dulu dong kesini Andri dekat sama sama Mas Hayri coba perakan diri dulu Nri iya ya halo semua nama saya Andri Wijaya Pusomo saya dari Tegal jurusan saya ya ekonominya ya ekonomi bakso perbasoan ya ekonomi bakso perbasoan ekonomi bakso perbasoan ekonomi bakso perbasoan nah ini gak lucu nih kurang nih ini saya bingung ini sebenernya harus ngapain coba-coba lo manusia purba ya? disitu mas kamu manusia purba? manusia pura-pura bahagia iyaaah udah mas saya kalau kelama di kamera gak lucu jangan malu pak ntar mau dan yang lucu masuk lagi disini ya cari dulu cari dulu tadi singkatannya purba pura-pura bahagia pura-pura bahagia iyaaah iyaaah buat lapor banyak kena itu ya kamu lubis ya? apa lubis? iyaaah lucu abis iyaaah kamu apa? pake perlahan-lahan iyaaah 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 ini iyaaah aduh iyaaah Gimana nih? Sejauh ini dari.. Nih, sekalian bawa kecap sama sausnya Thank you Gimana? Gue pengen nanya-nanya tentang rumah tangga aja nih Bu Rumah tangga siapa? Rumah tangga kalian berdua, sejauh ini gimana tuh? Dari awal menikah sampai detik ini, apakah udah ada keos-keos yang besar gitu Gimana yang? Keos-keos besar ada loh pasti Ada tuh, biasanya hal apa tuh? Ada, gara-gara kemarin itu Ada, gara-gara dunia permalaman itu Dunia malam, gara-gara tante Erni Kenapa? Kenapa itu kayaknya seretnya dibahas tuh Gue suka keributan Ayo lambeturah masuk yuk Kok tau itu? Ini udah denger ya? Nggak ada gue denger Ini banting pintu Kata gue mah ya Enggak Ayo cekin duit cek Cek was-was semuanya Udah bungkus Karena sekarang pagi-pagi ambial gitu adanya Pagi-pagi temerut ayo boleh Makanya Nella Ya adalah pasti berantem-berantem pasti ada wan Sampai makan Wan Berantem-berantem Ini apa yang bisa berhari-hari itu kalau berantem tuh? Enggak Separah apa, separah apa? Paling mentok cuek-cuekan atau gimana? Cuek-cuekan paling Ya maksimal 3 hari sih selama ini Tiga hari tuh Tidur-tidur rancang tapi Diam-diaman Punggung-punggungan gitu kayak Virgin ya Ya ada amat Dhani Oh bisa tiga hari tuh? Terus yang minta maaf dulu siapa? Biasanya Kan wanita selalu benar Harus cowok dong yang minta maaf Walaupun bu Kiki yang salah Gue gak salah, gue kan gak pernah salah Iya, lu tau kan Wanita selalu benar Tapi lu tuh termasuk orang yang ini bang Berarti apa Berjiwa besar dia Dia tuh banyak banget di komen kayak Sisain dong cowok yang kayak Hairy satu gitu Gue udah susah nyarinya Itu gimana tuh bang? Kalo kata netizen lu tuh Laki-laki yang kayak nerima segalanya gitu Ya gue gak pernah menilai dari gue sendiri Yang nilai itu siapa? Istri gue Netizen Ya Tapi yang lebih tau kan istri gue daripada netizen Nanti-nanti gue makan Sarang aja Enak ini Coba review anak jaksel Rasanya anjir bro enak banget Ini kamera Rasanya anjir bro enak banget Masih ini ngomongnya Ini ngomong mana Ini apa sih? Biar sekali lagi Gak diulang Itu kan kalo tadi berantem tuh bu Berantem-berantem itu Sampe 3 hari dim-diman Terus berarti lu syuting pergi sendiri gitu Enggak Jadi Yang gue suka dari hari itu Yang gue suka dari Pipo Gue kan Oppo Dari masa akhir itu Dia 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 tau gue marah Dia tuh ngelakuin segala acara buat Bikin gue tuh baik lagi Kayaknya tiba-tiba Temenin gue syuting Padahal gue diemin Tapi dia tetep berusaha untuk Yaudah Aku temenin aja syuting Aku gak pengen pura-pura depan orang Gak bisa Pura-pura baik sama kamu Gak apa-apa kamu diemin aku aja Nanti aku tetep temenin kamu Oh siiiiik Bucin juga nih ya Bewok doang Hahahaha Sapa Sapa Hahahaha Sembucin itu ya makanya Bucin ke wanita yang tepet Lo lebih baik Gokil 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 Padahal lu ju Bucin gak jelas kemana-mana kan Ending-nya putus juga Kayak V Hmmmm Kalo ngobrol kan depan kamera aja Orang kan gatau V itu siapa Ini V Ketemur Ketemur Gokil Lu punya profil ya Lu namanya saya V Oke Ya kira dr benteng-benteng Cakesi Dan Lu juga kan Pernah kan berhatikan dalam rumah tangga lu Ruang-ruang tangga Kan waktu itu bareng-bareng Lu lu punya anak wan Kalau mau bisa Lu bisa nonton Nah gua kaget sendiri itu gua ke hehehe gua kaget sendiri kaget deh gua tau yaaa engga 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 gua kira lu kalo kala yang lagi berantem sama kiki bang gua kira lu lu salah satu tipe yang udah lah kalo di diemin lu udah ngurung diri atau engga ke tempat mana gitu mabuk ah si alan wanita itu gua yang begitu engga hahaha bener bang Pernah gua berantau sama dia Waktu pacaran ya? Engga, waktu udah nikah Terus? Terus ciba-tiba dia ngomong kayak gini Untung aku pergi ke tempat yang tepat sayang Kalo gak aku udah pergi mabok-mabokan Engga bohong, aku mana pernah mabok-mabokan Kalo gak aku pergi ke tempat mabok-mabokan Live musik, mabok-mabokan Engga mabok Dia terakhir mabok tuh ini, naik pahala kencana ya Naik bis, naik bis, kemalang Gak tau sih pahala kencana Di gambaran nih Sekarang udah pake Sekarang udah pake editan Pake media Orang bingung kan, apa aja tuh pahala kencana Eh, Mbak Dua nih, Henry gak balik-balik nih Kayak ambil sambal Engga, ngulak dulu kan, ngulak dulu kan Engga, ngulak dulu kan Engga, nih Nah, nih Nah Nah Dapat basenya Mas, mas datang dari mana aja bisa ya Dari situ bisa, dari sini bisa Mas, maaf agak lama ini Tadi saya balik ke gerobak Gerobak saya jadi gerobak mie ayam Cukup Cukup Hahahaha Cukup 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 Eh, dari basenya, emang deket ya Yang jauh cari-cukup Cukup 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 Tidak Ini siapa yang bikin? Beli Beli Atau bikin sendiri Beli, makanya kalau teman-teman yang pengen naruh makanannya di sini Kita promosiin di sini Ya Kita promosiin ini Kau jangan kita basonya, beli sendiri ya Jadi kita juga Nggak bisa kita sebutin Terima kasih kepada Oh iya Bu Fang Udah, kasih kita baso Enak banget Berok Lanjut, lanjut Tuan Lanjut Itu kan kisah Lu dalam rumah tangga Ya Brandem karena hal-hal kecil Sekarang kan udah pengen dua ribu dua ribu tahun Apakah lu akan berantem juga soal pemilihan calon pemimpin negara? Bilpres? Gue sampe setelah ini gue gatau sih pilihan Presiden Hairi maunya siapa? Ayang mau siapa? Nanti aja pas 2024 Tapi udah kebayang belum? Kebayang sih udah Nah siapa? Kan ada di beberapa calon tuh kira-kira Kamu kubu mana? Kubu banteng apa burung apa tuh? Garuda 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 mah kacang Iya sih betul Betul sih Tapi kan gak mungkin Gerindra logonya kacang Oh iya bener Iya bener Garuda Ya belum tau lah Apa lu milih ini yang anaknya juga ikut nangis? Apa? Siapa? Ada surprise Siapa? Anaknya ikut nangis? Coba cari di twitter Anaknya genjar, anaknya apa genjar Oh yang kemarin itu ya di podcastnya Mas papa nangis? Ada-ada Jadi podcast berdua Ayah dan anak Karena sedih bapaknya mau maju sebagai presiden Sudah Engga engga Dia sedih curhatin isi hatinya Dia Bangga nangis tuh bangga terhadap Nangis bangga katanya Nangis bangga katanya Kalau di kota nangis Happy harus happy Tapi tuh bu Jadi Jadi apa Ada yang nyerang juga tuh Apa katanya? Lebay lah Apalah gitu Kayak Nyari Simpati Simpati Telekomsel Indosat Wess 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 Jadi mau masuk XL Indosat Simpati Silahkan Gua ngirit wan Jadi gimana? Jadi gimana? Kalo Pak ini gimana? Ya ya Sudut pandangnya Ya Keluarin aja ya Kenapa? Itu kan terserah kita ya Sudut pandang Sudut pandang Pilpres Ya bahas secara pribadi aja Sudut pandang sih Sekarang lebih ke itu ya Ke Pak Prabu Kenapa? Nggak tuh ya secara PRA Boleh? PRA coba PRA Apa? PRA Singkatan Singkatan PRA Contohin wan PRA Masih gitu aja PRA Pan jadi mikir dulu ya PRA 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 Pak Pli, Pak Pli masih lihat dari sudut pandang Tapi, bener, jadi Prabowo Nah, karena dia Prabowo, gua ganjar Jadi beda-beda Biar-biar, sekalian keluarga beda juga Tapi kenapa, Bang? Pinter Coba-coba panis nggak? Atau Prabowo tuh pinter banget Tapi yang lain nggak pinter? Pinter juga, tapi Prabowo tuh mungkin lebih pinter ya, yang keduanya Dalam hal apa? Dalam hal semuanya Kayak dari politiknya dia Tapi kan dua kali gagal Ya dua kali gagal, dua kali gagal itu dulu kan Tapi kalau sekarang dia udah cara soft gitu kan, berwar politik Nggak kayak dulu lagi Kalau sekarang dia udah lebih apal banyak koreo danse Terlalu ini Enggak kayak ngetah Enggak kayak ngetah Makan bahasa ini enak banget Enggak aja Ya itu kan Oke, dia Prabowo Sekarang gimana dulu Tapi emang beneran Emang pinter secara politik Iya Iya, kayaknya membela banget anda Biar aman aja Tapi emang Prabowo emang pinter Kalau bu Kiki Prabowo Di dadaku Bumega Kebanggaanku Kiki Saputri Istriku Dia punya 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 Yang sendiri Maksudah Kiki Saputri Istriku Ayang, ayang. Kalo lu, Bu, pilihan lu siapa? Dari Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies. Apa Pak RK sama juga sih? Engga, engga. Gue... Dukung semua. Kenapa? Jadi kalo pada saat pencoblosan, gue akan coblos semua. Oh, bener-bener. Buat main aman. Ya, biar ga ini. Oh, gini dah. Sebenernya, gue pengen nanya dah. Sebenernya lu salah satu orang yang termasuk peduli ga sama politik? Engga. Berarti lu roasting-roasting pejabat itu bukan karena peduli? Karena kerjaan. Gak bisa dibilang peduli atau engga wan. Soalnya, kayak... Pun lu yang bukan bagian roasting, pasti lu tetep peduli kan? Ketika ada kerja pejabat, kayak lu pasti gemes. Iya. Gitu, meski. Gue adalah salah satu orang yang dulu tuh antipati sama namanya politik. Gue ga peduli siapa presidennya. Karena buat gue, tepatnya gue capek kerja. Betul. Tapi ketika gue berkecimpung di dunia enter, terus kayak gue tau. Oh, ini tuh begini. Oh, mereka tuh baik-baik aja. Tapi yang ribut, yang ribut tuh kita. Bawah-bawahnya. Bawahnya netizen-netizen, warga-warga yang... Beras aja kadang kurang, malah gontong-gontong sama saudara. Jadi menurut gue, kayaknya emang harus ada orang yang ngewakilin suara netizen gitu. Yang mungkin bisa membuat... Wah, dia wakilin nih, puas nih hati gue gitu. Dan juga ngasih tau bahwa lu tuh ga usah fanatik banget sama satu kubu. Ga usah kubu cebo, ga usah kubu kampret. Udah kayak gue aja. Apa kubu? Kubu-kubu malam. Gitu ya, kalo ngomong tuh. Nah, nah, nah. Gitu. Nah, nah, nah. Bingung. Bingung. Kalo lu apa? Siapa? Kalo lu siapa? Aduh, kenapa gue? Bukan disini nanya-nanya. Kan lu juga harus ditanya. Masa kita berdua? Mereka harus ada pandang politikernya dari hostnya juga. Ah, sayang. Gua pribadi. Kalo gua Pak Ganjar gua. Kenapa emang? Hah? Kenapa? Karena orang yang transparan, menurut gua. Bajunya. Hei, hei. Atau bajunya. Apa dong? Apa dong? Hah? Apanya yang transparan? Transparan dari cara kerjanya dia. Semua, dia tuh ga ada yang ditutupin selama dia ngejabat di kota itu aja kan. Yang di Jawa tuh. Ya apa sih gubernur ya? Walikota. Gubernur, gubernur. Gubernur. Gubernur Jawa Tengah. Ya dia pas, selama dia jadi gubernur Jawa Tengah aja kan dia kerjanya transparan. Kayak bikin proyek ini dikasih tau. Betul. Sampai banjirnya keliatan. Kenapa transparan? Kenapa transparan? Kenapa transparan? Ya dia salah bahas aja kayaknya. Kayak mec ini kebanyakan. Tapi emang bener kan? Kayak dia bikin apa? Yang sekolahan itu, yang dia marah-marah gara-gara ditendang jebol kan? Terus, yang dipecat juga kepala sekolahnya? Bukan doangnya. Ini kuli bangunannya. Langsung ganti tender gitu. Kuli bangunannya nanti ke tender apa? Yang orang punya proyeknya ganti tender. Ganti, ganti, ganti. Ganti, ganti. Itu kan baru pilihan. Sekarang, Bu. Karena lu orang yang deket sama pejabat. Ada ga sih lu kepikiran buat maju? Kalau ada kepikiran buat maju, lu pengen maju di kota mana? Dan kubu mana kamu mau maju? Kan aku, ga ada kubu-kubuan. Kalau aku ada kubu, ada kubunya aku. Gak, ini sama pribadi dia aja? Kalau gue ada kubunya. Apa? Aku buat dia jadi istri gue. Iya. Cuaksnya mana cuaksnya? Engga, ga mau pake cuaks. Satu. Dua. Tiga. Cuaks gimana sih? Cuaks. Cuaks. Iya. Iya. Apa Bu? Gua untuk maju, jadi wali kota atau apa tuh, gua belum ada sih. Karena gua ngerasa gua ga pantes. Gua kayak, belum cukup ilmu. Terus gua, belum punya fokus atau konsentrasi kesana. Ya mendingan gua kerja dulu aja. Kalau daripada gua, angot-angot atau cuma sekedar disuruh. Atau cuma titipan. Pan, 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 pan. Ternyata titipan. Tapi semua partnya ada lagunya, kecuali PKS kan. PKS sama ga ada? PKS ga ada lagunya. Kan ketuanya pernah bilang kalau musik itu apa? Waaaah. Waaaah. Tapi kok. Tapi kok di depok om pemernyaknya pake nyanyian. Iya. Kok jadi serem ya? Iya. Engga. Ini kita berandai-andai aja. Misalkan lu berandai-andai kalau lu maju pengen di kota mana? Engga tau gua. Kampung lu kah? Kampung lu gak mau? Ya mungkin nanti. Entah kalau gua udah bisa bermanfaat. Gua udah punya konsentrasi kesana. Gua punya apa ya maksudnya. Sekarang tuh gua. Gua dengan cara gua aja dengan meroasting. Kalau gua belum yang sampai bisa terjun ke rakyat. Kayak aktivis gitu. Atau kayak ngebangun sesuatu tuh. Belum ya sekarang. Gua ngerasa gua belum punya ilmunya. Kapasitas gua tuh belum sampai situ. Tapi someday kalau emang misalnya dipercaya atau bisa bermanfaat. Mungkin ya di daerah gua tinggal di Bekasi. Garut. Garut kayak gitu. Yang emang gua kenal warga-warganya. Warga-warganya kenal gua juga. Dan lu pengen majuin kota lu sendiri. Nah itu. Paling gua pengen beresin itu. Ya di kota kita aja. Birokrasi-birokrasi yang gak beres. Tapi sekarang gua belum punya kemampuan yang cukup untuk itu. Oke. Kalau di kampung gua. Kenapa di kampung lu ada apaan sih? Gue pingin. Enggak kalau ada kesempatan buat gitu ya. Oh ya kalau buat maju. Pengennya di kampung sendiri. Di kampung gua dulu. Kenapa? Enggak tuh gue pingin. Perubahan aja di kampung gua. Eh. Enggak sekarang kenapa ya sekarang? Iya emang. Sekarang gak kenapa-napa. Tapi kan mungkin. Bobrok apa gimana? Enggak bobrok juga. Tapi kan. Berarti pimpinnya sekarang bagus? Bagus juga. Tapi. Pingin ada perubahan aja gitu. Katanya kamu jeleknya dibikin macet waktu itu. Siapa bikin? Enggak aku ngarang. Dia ada konflik lagi. Dia panik. Dia panik. Dia panik. Dia panik. Dia ada konflik gitu loh. Gak ada sih. Pingin aja ya. Emang kampungnya kalau belah tau dimana? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi? Berapa meter? Kan? Ya kan ya kan? Dua tinggi itu berapa meter? Maksudnya tinggi doang. Kita gak tau deh. Iya. Hike Heels. Hike Heels. Sepatu. Bukit Tinggi kan? Kan tinggi. Bukit. Heels. Heelsnya H-I-L-E. L-S. Oke. Bahasa Inggris mana? Oke. I don't speak Indonesian. Oke. Oke next question. Oke next question. Next question. Gak tau gue pingin aja kayak ngabdi di kampung gue. Entah 2 tahun, 3 tahun pingin aja gitu loh. Tapi nah ini kan. Lu kan basicnya juga ini bang. Pengacara ya? Hukum. Hukum ya? Basicnya kan hukum. Berarti itu kan lu mau gak mau harus ngikutin politik juga apa gak? Kalau hukum ya hukum. Politik-politik gak bisa disamain kan? Oh beda. Beda. Tapi bahasa politik dia oke banget wan. Gitu banyak nanya dan banyak bela dari mas Harry. Serius? Oh berarti. Dia tau toko ini, toko ini dia tau semua. Karena temen bapaknya. Iya. Gue tau gosik-gosik orang dalem bro. Tapi penasaran sih itu kenapa gak jadi. Apa? Itu gak jadi nanya. Gak. Gak jadi nanya ini. Tapi ini. Berarti lu, berarti dia termasuk orang yang peduli sama politik ya? Sangat. Sangat? Oh dia concern banget. Dia bisa. Maksudnya ya karena. Ya karena keluarganya juga. Di situ. Jadi. Dihukum. Dihukum. Tapi kan maksudnya bersinggungan dong. Bersinggungan dengan politik iya. Ditarik jegotnya. Jadi ya pasti dia tau banyak hal. Tapi gak sefanatik itu ya? Gak gak sefanatik itu. Cuma tau aja. Tau kayak lu baca itu. Tapi kecewa dong kalo pilihan lu gak. Manang di pemilu. Kan baru sekarang. Nanti 2024 kan gua gak tau milih siapa. Atau berubah lagi ya kan. Bahwa pemilihan cawapresnya belum tau siapa. Masing-masing tiga ya. Betul. Gantung nih ya kan. Iya. Nah kan kalo gua liat dari dua. Ada tiga kan. Yang dari dua ini kayak. Yang kubu biru dan kubu merah kan udah. Mulai nih. Kayak ngeluarin apa. Kampanye kemana-mana. Deklarasi calon ini. Kalo yang kubu satu lagi kan belum deklarasi. Jadi kayak. Mata Prabowo. Iya Pak Prabowo kan dia masih santai gitu kan. Jadi kan kita masih liat alurnya kemana gitu kan. Nanti kan. Pas misalkan pra boneka. Nanti tergantung nih. Coopersnya siapa. Cak Imin. Iya kata Cak Imin gitu. Kalo mau gelin rasa PKB. Gua harus diwakilnya. Gitu. Kata Cak Imin. Iya. Makanya. Kalo kata calon tuh gatau ya. Gitu. 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 Gitu sendiri ya. Gitu. Jadi gak usah dikasih efek. Gitu. Gitu. Gitu udah ngomongin pemilu. Gitu. Gitu pengen balik lagi sebenernya nih. Ke rumah tangga ini agak jompan sebenernya nih. Sorry. Gitu dari batin. Puset. Lu kalo lo tahan pelan-pelan nih. Takut keluar anak kucing. Bisa gua. Bisa emang iya. Kalo gua takut keluar anak kucing. Gitu gak percaya ini. Eeee. Tereditor. Eee. Kerja. Kerja. Editor. 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 Editor kerja. Editor kerja. Tutorial keluar anak kucing. Gitu. Gitu. Ini apa sih. Harus di gayain. Harus di gayain. Harus di gayain. Harus di gayain. Apawan. Gue pengen balik lagi ke hubungan lo berdua aja dah Nih Lo Apa ya Seberuntung apa lo dapet gigi dah Beruntung banget lo Beruntung banget Apa emang? Karena kan banyak tuh menurut netizen tuh Iya, dulu banyak banget gue di Apa yang lo liat apa yang lo baca di komen-komen Dulu banyak banget gue di kata-kata yang menetizen Apa? Dia mau sama lo cuma karena dia artis Dia cuma memanfaatin lo doang Kamu banyak kuduliin sama netizen Oh itu netizen ke kamu Ada juga netizen yang ke Apa bilangnya lo liat Ya karena kayak di kaya aja Ya kan itu pasti Iya lah Kayak Akhirnya itu ganteng lah harusnya bisa dapet yang lebih dari kiki Bisa dapet model gitu Kamu baru dibahas yang itu kan? Yang podcast sebelumnya sama kiki Emang iya Yang masalah cantik itu Itu alasan gue kenapa ini kiki Masa si ya? Ada emang Coba mana sih videonya yang? Ini dia Karena Me nyuruh Nontongin lagi Potong Masukin Kalo ini, lo kaget ga pertama kali diserang sama netizen? Engga BoangJust lo nangis Itu kan ku pretu nya kuga diserang itu Yang awal-awal diserang netizen yang mana dulu Oh iya 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 Awalер sama Enggakancer Enggak, awal nangis yang waktu dia diserang sama itu Blackpink Blackpink Fans of Blackpink Sumpah dikatakan mandul dan lain-lain gitu Sumpah mandul Sumpah mandul katain anjing Mantap adul Katain anjing lah dan lain-lain gitu Katain perek Katain perek Katain gue kaget ya, pelagangan gue yang mana nih? Nah ini baca lagi ya kan? Pusing Nangis, Tim Nangis Gue tega-tega banget orang, gak tau Pasti dengan hanya gue karena berkomentar Yang gue nonton konser, gue komen bercanda doang Sampai dia ngatainnya ke fisik Ngatainnya ke apa Numpahin Keluarga dan lain-lain gitu Kayak, ya gak gitulah kalau ngatain orang Terus, gergetan dong? Gergetan pasti gergetan Enggak, katakirin gak gitulah kalau ngatain orang Emang ngatain orang tuh harusnya gimana ya? Contohin coba Apa? Ngatain aku Yang bener harusnya gimana kalau ngatain orang? Kamu jangan kayak gitu Itu gak ngatain Ngatain tuh gak ada kasar sama ada halus Iya, kan kalau yang kasar kan Eh, perek Kalau yang halus Eh, cantik Itu mau buji Yang halus Kalau kan kalau ngatain, eh, perek Yang halus Eh, perek di blender Halus tuh Salah nih gue di sini nih Halus itu Kalau lu marah-marah Eh, perek di tumbuk Nah, halus Eh, perek di giling Sekalian Biar halus Eh, cantik Bagus Perek di giling Oke Sorry, sorry Tadi ini Sudah masuk sponsor nih Sambal beli bis di sini terus Iya Contoh Contoh Puternya puter-puter Puter, udah Contohnya jenggelaman Iya Puter, nah Udah gak beli dia Puter Ketiban bom belum gua Itu bang Kalau ngatain kasar Eh, ngatain halus tuh Iya Iya Maksudnya bisa ngatain dengan baik-baik kali ya Lo gak usah lah ngatain Gak ada ngatain yang baik-baik Sayang, kamu kali baca salah Oh, yaudah Ngatain Gak ada Kalau mau Kalau emang mau itu Bisa ngga ngingetin gitu Ngingetin baik-baik Iya, ngatain baik-baik Kalau ngatain Gak ada yang baik-baik Iya Ya, lah muncul lagi nih Bawa apa sekarang? Bawa apa lagi nih? Nah, lucu nih Udah gak bakal bisa lucu Langsung trauma ini Terakhir Ini banyak banget netizen yang nanya Gue mau wakili netizen Kapan mau punya anak? Sedikasihnya aja Gue sama Gigi tuh gak ada yang kayak Harus punya anak Bulan depan Bulan ini Gak ada Ya, gue sama Gigi Kalau sedikasihnya sama Tuhan Misalnya besok Kasih yaudah Jalan aja Eh, gue kan pas lagi jalan ketemu orang Eh Gigi nih anak gak? Eh Gigi nih anak gak? Gak ada yang tau Tapi kan gak mirip Kalau gue Gue kan percaya ya Wan Maksudnya Anak itu kan titipan Namanya orang nitip Terserah kapan dia aja mau nitip Betul Titipan dari Tuhan kan Berarti kan Tuhan percayain Ah, gue percayain nih Anak ini Gigi sama hari nih Tangga sekian Tau sekian Sama kayak pernikahan Dulu gue Rencana nikah Umur 25 Ternyata melesatkan umur 28 tahun Tapi kan Gue percaya Sekarang Kenapa dikasih Umur 28 tahun Buat dapat yang seperti Hairi Kalau gue nikah di umur 25 Mungkin dapet yang kayak Leluan Ya gak apa-apa Gue langsung Gue langsung Oke Kita jadi jodoh kan Maksudnya kan jadi kocok jadinya Betul Jadinya disini elu ntar nih Ayo disitu Makanya gue percaya gitu Jadi setelah Melewati proses pernikahan Yang Kenapa gue harus gagal nikah dua kali Kenapa gue harus melewati fase stand up komedi Baru Gue tuh jadi paham Oh Gue tuh dikasih jodoh Di Umur ini Karena gue harus melewati proses ini dulu Badal sempurna Mungkin gue juga soal anak Kenapa mungkin belum dipercayakan kita di 8 bulan menikah ya Satu sisi juga kita lagi Have fun banget Gak habisin waktu pacaran berdua Jadi dulu kita ada niatan Yaudah kita habis Abis Nikah kita pacaran dulu aja Jangan-jangan kemana-mana Tapi pas Lagi jangan-jangan mikir yang kayak Itu aja yang Coba kita Ini anak juga Gak usah ditunda-tunda Kayak gitu kan Ya mungkin sekarang Tuhan mikirnya Yaudah lu jangan-jalan dulu aja Nikmatin dulu hidup Tapi usaha muda ya Usaha pasti Produksi terus Terhari PT gak tutup Terhari PT gak tutup Iya Tuh cuman kita belum tau BPUMnya keluar kapan nih MPUInya kapan nih Keluarnya Gitu Betul Jadi santai aja Dan Kalau misalnya orang nanya Ya kan Apa ya Kayak Gue Waktu masih pacaran pun Gue sama nanya ke Hairi Kalau nanti kita gak punya anak Ditakdirkan Tidak punya anak Setelah usaha yang kita lakukan Gimana Dan jawabannya Mas Hairi adalah Apa Yaudah Emang itu udah takdir gue sama Kiki Berdua Apa sih mungkin ya Ya Apa sih mungkin Belum kepikiran sekarang ya Tapi kalau misalnya gak dikasih Kan pasti Emang udah takdir hidup gue sama Kiki Kayak gitu Sama kayak gue nikah sama Kiki Kan udah takdir gue sama Kiki juga Berdua Setiap manusia gak ada jalannya masing-masing Masih bisa dirubah Tapi takdir gak bisa Iya Dan gue percaya Kita kan Maksudnya Gimana ya Nikah tuh gak cuman Soal buat punya anak Nikah tuh kan buat menyempurnakan Kebahagiaan Betul Gue udah bahagia nih Hidup sendiri Hari udah puas hidup sendiri Kita ketemu Untuk sharing kebahagiaan kita Masing-masing Iya Kalau nikah sama punya Anak mah Banyak yang gak pakai Punya anak Nah iya juga ya Iya Berapa banyak Kayak gitu tuh Dia santuy aja Ada betul juga Anak Harta tuh Titipan Bapak gue selalu bilang gitu Jangan pernah Apa Ngiri sama orang-orang kaya Karena harta titipan Cuman Bapak bingung Kenapa titipan orang banyak Oh titipannya Semua-semua Kita gak ada Kita kan juga pakai titipin Iya 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 Itulah Iya Itu Teman-teman terima kasih banyak Yang udah nonton Iya tapi gue cuma bilang Kata-kata adalah doa Betul Sama kayak gue sama Kiki juga Waktu itu gue bilang Kayak gue umur 30 Gue bakal nikah Dia gue ngomong ke teman-teman gue Ternyata Buat kalian lagi nyari jodoh Dan lain-lain Alhamdulillah kesampean Lalu emang Di saat lo omongan itu Mungkin ada melekat lewat Itu mungkin doa dari Malekat Makanya pas umur 30 Gue nikah sama Kiki Kayak gitu Amin Kayak gitu Jadi buat Siapa aja yang lagi berusaha Kayak gitu Lo obrolin aja sama teman-teman Lo kapan nikah Gue mau nikah Umur 29 Umur 30 Siapa tau bener Kejadian kan Tapi ya gak cuman Selamat tahun Tapi ya dibawa dalam Doa Dalam ibadah Gitu-gitu ya Nari juga Iya usaha juga Usaha juga Kayak gue mau nikah umur 30 Tapi lo diem doang di rumah Iya Gak ada yang mau juga Kan Nikah kagak gue bau Gak ada di rumah doang Gak keluarga pandi Iya kan Sampai susah Badi mana orang Mana bangke Iya Kok jadi gak bercanda ngakak ya Ngakak kan sih Karena banyak buat editor Pokoknya Ngakak kan kira selain ke editor ya Gak ada tebak-tebakan man Apa tuh Tiba-tiba sih tebak-tebakan nih Artis apa yang Ada di setiap restoran Artis apa tuh Yang ada di setiap restoran Artis siapa ya Luru Tobing Bukan Wendy Cagur Denny Kikil Saputri Krik-krik Ya itu gak kasih dari kita ya Asyik Dikasih satu Yang sangat menunggu Yang sangat funny Krik-kriknya Makasih kalian nonton Di kabutan kita Kalau emang kalian suka Sama Segmen Kiki Bungkak Eh Kaki Bungkak Kaki Bungkak Kaki Bungkak Komen aja Kita bikin-bikin lagi Pertanyaan apa Kalian juga bisa komen Mungkin kalian ada masuka Mau nanya apa Ke kita berdua Atau challenge apa Buat mas Hayek Yang lagi mencoba Untuk melucu Betul Belajar ngelawak kah Disuruh Kalau gak ada yang mau marituan Bisa komen juga Di itu Jangan-jangan Tidak ada ceweknya tau Kan ada ceweknya komen di Youtube Kakak aku kan ceweknya Ridvan Gini Waaah 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 Oli jadi kemarinnya cewek boongan Wan ya Punya cewek ya Sumpah berjilbab Beneran Ada Ada Kemarin Komen Ada Demi Allah Di komen Tapi Demi Allah Itu bukan pacara Gua Gak Maksudnya Emang Emang Kadang ada yang Begitu Bu Tapi udah Lu tidurin Kalau lu jawabnya gak agap gitu Gak 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 Berhati nih Gak Tapi itu emang bukan pacar Gua Tapi emang anggaja Gitu Oh FWBan lu ya Bukan Di Youtube tuh Kayaknya Dia tuh selalu nonton gitu sih Kayaknya Masa gue ngaku Ampe Ngaku pacar Gak tau Oke Ada yang ngaku suami Gak suami lu Aku istri Iya Ini Ini Dua itu suami saya Tau gitu Yaudah Biar gak penasaran Next episode Kita undang Cewek yang ngaku pacar Dua Gimana kalau kita dudukin Dua dan cewek di sini Kita sebagai host berdua Kita tanya Kenapa kamu bisa ngaku Sebagai pacarnya Pas kini ngomong Ya karena kita udah Gini 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 Kalo kata Naksatan FWB Apa tuh Friends with Bonito Sampai jumpa di Kaki Bungkak Pijat Dindo